Pak Ustadz mau bertanya bagaimana caranya Bakti sama orang tua yang sudah meninggal Baik Ustadz silahkan bisa langsung ditanggapi pertanyaan terkait Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan dari Rohendi Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal Setidaknya kaum muslimen rahimahkumullah Ada enam perkara, enam hal yang bisa kita lakukan Sebagai bentuk berbakti kita pada orang tua ketika mereka sudah meninggal Baik itu meninggalnya kedua-duanya Ataupun salah satu dari kedua orang tua kita Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua Yang kedua adalah banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua Kemudian memenuhi janji mereka kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia Kemudian menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dekat Yang memang belum pernah terjamin atau tidak pernah terjalin Kemudian yang kelima memuliakan teman dekat kedua orang tua Yang keenam bersodakoh atas nama orang tua yang telah tiada Yang pertama dalilnya adalah Mengenai hal ini ada beberapa dalil Yang pertama diantara dalilnya adalah Sebuah riwayat dari Abu Usaid Malik bin Rabi'a Asaidi Yang mengatakan Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah Dia bertanya Apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia Maka Nabi SAW menjawab Naam Ada Bentuknya adalah Mendoakan keduanya Kedua orang tua kita Memintakan ampunan untuk kedua orang tua kita Memenuhi janji mereka yang telah meninggal dunia Menjalin hubungan silaturahmi atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua Yang tidak pernah terjalin Dan memuliakan teman dekat kedua orang tua kita Ada juga hadis lain Yang kita bisa melihat bagaimana bentuk bakti orang tua Yang telah meninggal dunia Lewat berbuat baik pada keluarga dari teman dekat orang tua Ibnu Dinar merewayatkan Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma Pernah berkata bahwa ada seorang lelaki baduy bertemu dengan Ibnu Umar Di tengah perjalanan menuju Makkah Kemudian Abdullah bin Umar memberi salam Dan mengajaknya untuk naik ke atas keledainya Serta memberikan sorban yang dipakai di kepalanya Ibnu Dinar berkata pada Ibnu Umar Semoga Allah memberikan kebaikan padamu Sesungguhnya orang itu adalah orang baduy Dan sebenarnya ia diberi sedikit saja sudah senang Maka Abdullah bin Umar berkata Sesungguhnya Ayah dari lelaki baduy tersebut Adalah kenalan baik ayahku Umar ibn Khattab Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti Atau berbuat baik adalah Seseorang menyambung hubungan Dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya Hadith riwayat muslim Kemudian kaum muslimin rahimahkumullah Bisa jadi pula bentuk berbuat baik pada orang tua itu Adalah bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia Di antara dalilnya adalah dari Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah Ia mengatakan Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah itu Ibunya meninggal Ibu dari Sa'ad bin Ubadah ini meninggal Sedangkan pada waktu itu Sa'ad tidak ada di samping ibunya Kemudian Sa'ad bertanya Wahai Rasulullah Sesungguhnya ibuku telah meninggal Sedangkan pada saat itu Aku tidak berada di sampingnya Apakah bermanfaat jika aku mensodakohkan sesuatu untuknya? Maka Nabi s.a.w. menjawab Ia bermanfaat Ola kemudian Sa'ad mengatakan pada Beliau s.a.w. Kalau begitu Aku bersaksi padamu bahwa Kebun yang siap berbuah ini Aku sodakohkan Atas namanya Jadi sodakoh untuk mayit Akan bermanfaat Berdasarkan ijma ulama Berdasarkan ijma kaum muslimin Bisa dilihat di kitab Maju Fatawa Ini beberapa hal yang bisa dilakukan Sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua Setelah salah satu atau kedua orang tua kita meninggal Mudah-mudahan bisa diamalkan Wallahu A'lam Setelah